Intro Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena Allah melimpahkan berkah Serta rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul Di acara yang sangat kita nantikan-nantikan ini Yaitu Hatta Talks Dengan tema Gagasan Bumhatta Menuju kemandirian perekonomian nasional Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Kepada Ibu Mutia Hatta Ibu Gemalair Hatta Ibu Halida Hatta Bapak Tete Mas Buki Bapak Muhammad Rudi Salahudin Bapak Hari Santoso Sungkari Dan Bapak Agus Mardo Wartujo Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak serta Ibu sekalian Hadirin yang berbahagia Sebelum kita memulai acara ini Mereka kita bersama-sama Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat Untuk kita semua Serta acara dapat berjalan dengan lancar dan kondusif Berdoa dimulai Berdoa selesai Bapak dan Ibu Dan hadirin sekalian Sebelum kita memasuki acara ini Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya Kepada para hadiri di rumah itu berdiri Bapak dan Ibu Tanah lupa daraku Di sanalah aku berdiri Jadi panduimu Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airmu Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negerimu Bangsa ku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Mardekah Mardekah Kanahku Dakri Uyaku Jika Indonesia Raya Mardekah Mardekah Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdekah Mardekah Merdekah Mardekah Tanahku Negri Mardekah Mardekah Indonesia Raya Merdekah Mardekah Merdekah Mardekah Hiduplah Indonesia Raya Hadirin dipersilakan Budung kembali Kami ucapkan juga Selamat datang kepada Bapak Oni Wijanarko Selaku Kepala Departemen Komunikasi Bangun Indonesia Tentunya acara Hatta Toh Sekali ini dapat berlangsung Tidak lepas dari dukungan Para sponsor kami Terima kasih Kepada Jamskindo Bang DKI Tolak Angin Sido Muncul Bina Mitra Dan Pusindo Selanjutnya Terima kasih Selanjutnya akan ada Sambutan Dari ketua acara kita Kepada Bapak Benan Dinos Boika Rahmanda Kami pastikan Yang kami hormati Profesor Muthiara Profesor Dr. Muthiara Faridahata Swasono Dr. Dr. Anda Gemara Rabiah Hatta MRA MKS Dr. Anda Alida Hatta Alida Nubiah Hatta MRA Menteri Kooplasi dan UMKM Dr. Ades Keter Mas Turgi Deputi 4 Kementerian Koordinator Pekonomian Dr. Insinyur Muhammad Kudi Saludit MEN Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Haris Santosa Sundari Gubernur BNI Periode 2013-2018 Bapak Agus Mako Andoyan Direktur Eksekutif Bank Indonesia Bapak Oni Bijanako Seluruh undangan Dan peserta Yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Namun Buhai Pertama-tama marilah kita pajakkan Puji syukur Kami datang Tuhan Yang Maha Esa Karena pada hari ini tanggal 1 Februari 2020 Kita bisa berada di tempat ini Untuk berkumpul Di dalam acara launching Muhammad Hatta Center Launching Muhammad Hatta Center Dilakukan dengan tema Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Disertai dengan diskusi Hatta Dengan mengedepankan pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter Serta pengambangan ekonomi kerajaan yang berkelanjutan Muhammad Hatta Center Yang terakhir bertujuan untuk satu meningkatkan kesadaran Pemuda-pemudi untuk menjadi agen penggerak kerekonomian kawasan Kedua meningkatkan wawasan mengenai potensi kemandirian ekonomi melalui UMKM dan ekonomi kreatif Tiga mewadai para pelaku UMKM dan kooperasi untuk memasarkan produk atau program mereka ke masyarakat luas Yang terakhir keempat Yang terakhir keempat melakukan pencerdasan kepada pemuda-pemudi mengenai potensi kooperasi di Indonesia Beserta model kooperasi 4.0 Penyelenggaraan launching Muhammad Hatta Center pada hari ini dilakukan dalam bentuk dua kegiatan utama Yang pertama, keynote speech disertai dengan acara berikutnya yaitu talk show Dengan segala kerendahan hati, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Keten Mas Duki Kepada Bapak Muhammad Rudi Salahudin Dan kepada Bapak Insinyur Hari Santosa Suntari yang berkenan menjadi keynote speaker pada acara hari ini Kami ucapkan juga terima kasih kepada inspirator-inspirator anak muda Bapak Yuri Pranama, Bapak Muntowil, dan Bapak Inras Suma Hamijaya Launching Muhammad Hatta Center diikuti oleh lebih dari 50 peserta pemuda-pemudi dari berbagai macam daerah Dimana di akhir acara ini, kawan-kawan pemuda-pemudi ini akan menjadi bagian dari keluarga Muhammad Hatta Center Yang ditandai dengan Deklarasi Kemandirian Ekonomi Indonesia Terima kasih untuk Panitia yang sudah bekerja keras mewujudkan acara pada hari ini Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Halida Hatta, Ibu Mutia Hatta, Bapak Rudi Salahudin, dan Bapak Ubaidillah selaku steering committee pada hari ini Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan pada acara hari ini Kepada Bank Indonesia, kepada Perum Jam Rindo, PT Bosindo Jaya Mandiri, Tolak Angin, Sido Muncul, Bank DKI, dan Bina Mitra Akhir kata, mewakili seluruh panitia yang bekerja pada acara kali ini Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata, tindakan persiapan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu Semoga Tuhan yang Maha Kuasa merestui dan meringatkan langkah kita dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera Bung Hatta berkata, hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatan itu Sekian, selamat mengikuti acara selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Beran Rizmo Ikeramanda, selaku ketua acara dari Hatta Talks kali ini Selanjutnya, ada sambutan dari Direktur Eksekutif Muhammad Hatta Center Kepada Ibu Halida Nata, kamu bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya menggunakan terima kasih pertama-tama yang saya hormati Yaitu Bapak Menteri Kooperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki Bapak Muhammad Rudi Salamudin, Kemento Perekonomian, Deputi IMPAT Bapak Harry Santoso, Sengkari Deputi Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang saya hormati Bapak Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Bapak Oni Rizjanarko Bapak Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia tahun 2013-2018 Hadirin sekalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Disini ada Pak Ganap, cucu panglima besar dari 29 Terima kasih atas kehadirannya Semua adik-adik Puji syukur kepada Tuhan bahwa Kita bisa berkumpul disini pasti adalah atas berkat rahmat Dan Tuhan mengabulkan kita bisa berkumpul disini di gedung bang Indonesia yang berbibawa dan megah Yang tentunya juga terkait dengan Bung Hatta Selaku salah satu dari proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Juga sangat memikirkan infrastruktur apa saja yang diperlukan untuk sebuah negara yang baru merdeka Jadi pemikiran Bung Hatta tentu juga kepada pembentukan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia Dan beliau mempunyai teman-teman yang pakar di bidang itu lalu Ditunjuklah teman-teman yang mereka sudah berjuang sebelumnya untuk merendis kemerdekaan Dan kita sekarang berada di gedung yang hebat ini Tentu juga merasakan tawrah dan tubuh bawaan Disini kita merasakan juga bahwa Sebetulnya Indonesia memang mempunyai sebuah sejarah yang unik Sejarah yang memperoleh kemerdekaan dengan cara berjuang mendapatkan dengan upaya Bukan merupakan hadiah Dari sebab itu, Yayasan Hatta yang berdiri tahun 1950 Ini sekarang pada tahun ini yaitu 40 tahun setelah meninggalnya Bung Hatta Dimana Bung Hatta meninggal tahun 1980 Sekarang tahun 2020, 40 tahun setelah meninggalnya Kita harus melakukan sebuah menarik benang sejarah Dimana generasi baru, generasi muda akan mencari siapa sih rumah kita Siapa kita, apa sejarah kita Dan apa dari cita-cita para pendiri bangsa Dan bagaimana itu sebetulnya sudah termuat di dalam Reambul Benang-benang Davos 1945 Tapi bagaimana itu bisa kita revitalisasi Tanpa merubah dari prinsip dasar cita-cita yang lukun Tetapi sekarang dimana ada jaman Yang semua serba disebut disaktif Tapi kalau kita mengatakannya dari kacamata positif Maka diperlukan suatu geberatan dari anak muda Untuk menggunakan adanya lompatan Adanya industri, revolusi industri, digital teknologi Ini semua dipakai untuk menghubungkan satu sama lain Dan membuat keterpaduan dari perangkat-perangkat yang ada Dan menghubung-hubungkan orang-orang yang sudah berkiprah Di dalam upayanya masing-masing Pukata di tahun 1933 pernah menyebutkan Bahwa pemuda ada di dalam krisis dunia Pemuda karena ekonomi dunia mengalami sesuatu gejolak Pemuda di tahun itu Mereka sudah mempunyai sekolahan, pendidikan Tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai Saya rasa itu relevan sekali dengan keadaan sekarang Memang disebut selalu bahwa ini generasi milenial Akan mendapatkan manfaat dari digital teknologi 4.0 Atau 4.0 Tetapi kita juga melihat bahwa ada sebagian dari generasi muda Yang merupakan mereka yang mungkin kurang beruntung Karena mungkin di wilayahnya tidak ada cukup sinyal Sehingga mereka ingin terhubungkan atau ingin maju juga tidak mendapatkan kesempatan Maka disinilah waktunya untuk ada smart center yang seperti Muhammad Kata Center Dimana digerakkan oleh kalangan muda Mereka yang sudah berkiprah Mereka harus bisa menghubung-hubungkan Dan menjadi mentor bagi kelompok-kelompok lain yang ingin maju Kalau misalnya sesuatu sudah berhasil Maka langkah kecil itu bisa membuat kelompok lain berhasil Sehingga ini akan lebih menunjukkan keinginan Bung Hatta Yang selalu memikirkan kepada kemajuan ekonomi di atas rumput Mulailah dengan cara kecil Tetapi kalau itu berpikir Indonesia baik Kita bicara baik Kita berbuat dan bekerja baik Tidak hanya mimpi Tapi kita implementasikan Kita punya koneksi sisi Dan juga disini ada pihak pemerintah Ada BUMN, ada swasta Kemudian ada juga sekarang Kegiatan-kegiatan CSR Ada kegiatan pendampingan Tentunya muangat ada center Ini bisa menggunakan atau mencari kesempatan Dimana anak-anak muda bisa berkiprah di situ Memang kita mulai dengan ekonomi Saling mentor Saling memberikan inspirasi Memberikan pendampingan Tetapi inti dari Dari muangat kata center adalah Juga akan berkembang di bawah Yayasan Hatta Untuk ada team tanknya Dimana sebetulnya muangat kata juga Sangat kuat dengan foreign policy Harus ada suatu institut atau team tank Dimana nanti ada Mereka berpikir, mereka menjadi pemikir-pemikir Yang akan mengevaluasi Bapak-bapak bangsa ini Apa saja buah pikirnya Jadi termasuk misalnya Kita ingin mengetahui Tokoh ini berbicara tentang apa Nah nanti di dalam Yayasan Hatta Ada team tanknya Itu akan memberikan data Dan juga utamanya dari muangat kata center ini Ini juga akan berkembang Atau di bawah Yayasan Hatta Kepada pendidikan karakter bangsa Sebab Yayasan Hatta yang terbit Tahun, yang lahir tahun 1950 Itu sebenarnya menekankan kepada Karakter bangsa Dengan pemuda-pemudi Bisa belajar ke luar negeri Atau di dalam negeri Dengan dukungan Yayasan Hatta sendiri Waktu tahun 2002 Dimana satu abad peringatan hari lahirnya Bung Hatta banyak melakukan penerbitan-penerbitan buku Dan ketika itu Satu abad Bung Hatta Dimana bang Indonesia juga mengeluarkan Men Muhammad Hatta Dalam bentuk kemas dan perak Dan PT. POS Indonesia Menerbitkan perangkuk Itu dalam rangka satu abad Bung Hatta Dan dalam setahun penuh itu Ada diskusi seminar yang mengolah Pemikiran Bung Hatta Kami juga berterima kasih kepada Kompas, Tempo Dan semua media Dan semua BUMN Yang mengedepankan dan mengerbitkan Dari buah pikirnya Bung Hatta Saya juga dalam kesempatan ini Ingin-ingin Mengucapkan terima kasih Bahwa langka kecil ini Banyak disambut Jadi untuk menggerakkan ekonomi Di akar rumput dan juga Anak-anak muda Memaja, pemuda, pemudi Mahasiswa dan mereka yang telah lulus Mereka mulai dengan kegiatan Tidak hanya mimpi Ini mendapat hubungan Dari banyak pihak Terima kasih kepada Bang Indonesia Kepada Bang DKI Kepada Terunjang Rindo Kepada Bosindo Kete Jaya Mandiri Kepada Tolak Angin Sido Muncul Kepada Binani Pramega Warna Dan secara pribadi juga Pak Utut Adianto Grandmaster Champion Caktur Dimana yang selalu mendukung Dia tidak hadir disini Tapi dia selalu mendukung Kalau kita bicara Dan kita berbuat sesuatu Untuk mengembangkan Dan merevitalisasi Dari pemikiran Para pendiri bangsa Maka ia mendukung Karena ia ingin Indonesia yang kuat Dan maju Sebelum saya menutup ini Saya ingin Menurut sedikit Apa yang Bung Hatta Tidak tokan Di latangan IK Dato 1944 1944 Yang ternyatanya Itu masih relevan Untuk saat ini Bung Hatta Mengatakan Pemuda Itu Pemuda Indonesia Selalu mengenal Sejarahnya Dan dihidupkan Semangatnya Karena kita Memang mempunyai Suatu sejarah Yang istimewa Dari para pemuda Kita tentu refleksi Kepada tahun 1908 Dimana Pemuda Pemudi Sekolah Kedokteran Stofia Itu merasa Bahwa kita harus Bangkit Atas kekuatan Kita sendiri Jadi ini Seperti Dihidupkan Di malu Jadi Pemuda Selalu bersedia Berjuang Di baris Ketan Menjadi Pelopor Kejuang Bangsa Mengatakan Saya percaya Akan kegulakan Tekat Pemuda Indonesia Saya percaya Akan kesanggupannya Berjuang Dan Menderita Menderita Itu ada Ukurannya Ketika itu Di bawah Pemerintah Pendudukan Militer Jepang Itu Menderita Itu bisa Menyanyikan Laku Indonesia Raya Saja Itu Suatu Perjuangan Dan ini Terucap Setelah Diperbolehkannya Indonesia Raya Dikumandangkan Maka Maka itu Tidak Tidak Terung Tadi Bapak 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 Jadi Memang Dalam Setiap Upaya Selalu Ada Proses Dan Ada Perjuangan Tidak Bisa Langsung Instan Dan Enak Jadi Tetapi Proses Itu Ketika Selami Dialami Dengan Konektivitas Yang Ada Itu Akan Menjadikan Suatu Yang Marum Yang Hata Mengatakan Pemuda Indonesia Engkau Adalah Pahlawan Di hatiku Hata Mengatakan Dan Sejarah Tanah Air Orang Sering Mendapat Kekuatan Semangat Hata Mengatakan Lagi Saya Anjurkan Kepada Saudara Saudara Laki Dan Perempuan Supaya Memberi Hadiah Kepada Tanah Air Kita Hadiah Yang Merupas Segenap Jiwa Dan Raga Kita Tidak Ada Korban Yang Akan Hilang Karena Korban Yang Sekarang Adalah Untuk Masa Depan Kewajiban Pemuda Indonesia Hanya Satu Ikut Berjuang Untuk Mencapai Keselamatan Tanah Air Di Masa Datang Hanya Inilah Yang Menjadi Dasar Hidup Dan Kelanjutan Umur Itu Berarti Bahwa Setiap Individu Bisa Merasa Saya Mempunyai Kontribusi Sesuatu Untuk Tanah Air Untuk Bangsa Tidak Usah Masuk Politik Tetapi Dalam Kipra Nya Masing-masing Profesionalismenya Masing-masing Itu Semua Dihitung Kekuatan Kekuatan Tenaga Semangat Yang Perlu Bagi Dirimu Tersimpan Dalam Kemangguan Dan Rasa Percaya Sebagai Anugerah Hatif Dan Kepalamu Dan Dalam Darah Kebangsaan Yang Menalir Di Dalam Murat Sekian Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Sabutannya Ibu Hari Dan Terima kasih Sekali Insidenya Terutama Buat Kami Para Kau Millenial Dan Para Pemuda Selanjutnya Rada Sabutan Dari Bank Indonesia Yang Diberi Diwakilkan oleh Bapak Oniwi Kenyarko Kepada Bapak Kami Silahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Yang Kami Ramadhani Yang Beropat Bapak Menteri Bapak Dan Mas Diberi Kooperasi Dan BKM Indonesia Yang Terberanat Namastu Bapak Kami Ada Sini Bapak 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 Indonesia 2013 2018 Kami Ruhmati Tempu Spirit Semangat Roh Yang Kita Habirkan Di Fusyum Indonesia Ibu Nudia Hatta Ibu Halidya Hatta Ibu Kemala Terima kasih Hadir Setelah Lengkap Dan Yang Kalian Nanti Duga Ada Bapak Sampai Kami Pak Bapak Bisa Lengkap Kemudian Pak Adi Santuso Pak Hildi Faisal Sekian Pengurus Besar Yang Ibu Juga Hadir Kiranya Ataupun Makin Dan Tentu Bapak Ibu Adi-Adi Dekatkan Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Siang Salam sejahtera Bagi kita semua Ini kami tidak berpanjang lebar Tadi mendengar Dari Rubah Tidak Kata-katanya Sangat kuat sekali Kita seperti Berada Pada Semangat-semanat Pemberdekaan Pada masa lalu Kata Demi kata Itu Memanggil Hati kita Yang ada di sini Semua Dan di sini Kami senang Bapak dan Ibu Menggunakan Musyidupan Indonesia Untuk acara-acara Seperti ini Mudah-mudahan Lebih membawa Barokah Dan Lebih Membawa Manfaat Bagi Masyarakat Luas Dan Tentu Kami Yang berbaik Dengan acara Ini Diskusi Mengenai Gagasan Buhata Dalam tema Menuju Kemandirian Kekonomi Nasional Sekaligus Peluncuran Muhammad Kata Senter Dan kiranya Memang Kopiknya Sangat terlaluan Dengan Apa yang Kita alami Di perikonomi Indonesia Jadi Empat tahun terakhir Pembuan kita Sekitar 5% Dan kita Ini Lebih Melompat lagi Dan salah satu Cara Tunggu-nya Bisa dari dalam Maupun dari luar Kalau dari dalam Tentu Kami lihat Sumber Gaya Yang ada di Indonesia Yang luar biasa Termasuk Sumber daya manusianya Banyak Anak-anak muda Dari sisi demografi Juga luar biasa Dan harapan kami Tentu Sumber daya alam Dan Sumber daya Berupa Community Yang disebutkan tadi Ini juga Merupakan Semangat Dari Pumhatan Yang itu Yang menyatakan Kita bisa Tunggu dengan Ekonomi Kekayatan Atau demokrasi Ekonomi Konsep dasar Sistem Perekonomian Indonesia Dan Sekaligus Perekonomian Rakyat itu Terdiri Dari Usaha Keluarga Jadi kita Panggit dan Tunggu dari Keluarga Yang kita Bangun Kemudian Ini juga Diartikan Sebagai Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Dan Ini Digambarkan Oleh Mahlapan Kita Punghatan Dan Kemudian Juga Tadi Disampaikan Dari Bahwa Kecual Kita Dibat Sendiri Oleh Karena Itu Pembangunan Community Perpat Antara Kalau Kami Seperti ABDC Academician Business Government Dan Community Kalau Jadi Satu Itu Luar Biasa Kami Tadi Juga Memperoleh Dengan Menteri Bahwa Untuk Membangun Itu Perlu Strategi Yang Namanya Corporatisasi Itu Sebenarnya Bagian Dari Tadi Kita Bisa Sendiri Di Dalam Perjuang Seperti Di Jaman Perjuangan Pahlawan Pahlawan Kita Di Masa Lalu Dan Kemudian Juga Harapannya Kalau Semua Bisa Bekerja Bareng Menggunakan Ilmunya Menggunakan Niatnya Menggunakan Semangatnya Menggunakan Seberdaya Yang Ada Seolah Indonesia Tidak Menjadi Kata Mandiri Sekarang Sudah Mandiri Kita Sekarang Akan Menuju Tumbuh Dan Maju Untuk Tumbuh Dan Maju Tentu Banyak Sekali Yang Menuju Payakan Kalau Di Globanya Lagi Kurang Bagus Kita Harus Tumbuh Dari Dalam Untuk Bisa Tumbuh Keluar Salah Satunya Topik Yang Seling Dibahas Yaitu Terkait Dengan KM Kami Juga Senang Sekali Dari Bu Liga Menyampaikan Sejarah Dari Sejarah Kata-kata Semangat Yang Kuat Dan Ternyata Kita Tidak Bisa Melepaskan Sejarah Karena Kalau Menuju Masa Depan Kita Harus Melihat Perspektif Masa Lampor Supaya Arah Tidak Kutus Oleh Karena Itu Memang Terima kasih Tidak Hadir Generasi Muda Sampaikan Di atas Tingteng Ada Mobilisasi Gerakan Anak Muda Untuk Munisi Dan Melokori Tidak Tidak Tidak